Selanjutnya kita akan menyimak contoh gangguan perilaku dan psikologi pada demensia yang dipaparkan oleh seorang family caregiver dari orang dengan demensia. ODD-nya itu melihat, memang melihat ada beberapa orang di dalam ruangan ini. Atau melihat lukisan terus tiba-tiba tangannya memanjang. Atau delusi. Delusi itu kan mempercayai apa yang ada di pikirannya dia kan. Menuduh ayah saya berselingkuh. Padahal enggak. Dan semua orang perempuan dicurigai berselingkuh dengan bapak saya. Sempat ada kasus sampai akhirnya konflik? Iya. Setiap kali kami ganti HRT. Karena HRT-nya dituduh, bapak saya dituduh berselingkuh dengan HRT. Bahkan ada lagi kasus juga di mana ibu saya kesasar di rumahnya sendiri. Di rumah saya merasa kesasar. Jadi dia buka pintu, terus dia teriaksin. Tak, kenapa sih kamu taruh mobil di kamar saya? Padahal yang dibuka pintu kan kenapa sih? Oh sama ini nih, setiap kali dia minta pulang ke rumahnya. Loh, memang tinggalnya di? Tinggalnya di rumah saya memang. Memang udah tinggal di rumah saya, tapi tetap aja minta pulang. Gangguan perilaku dan psikologi pada demensia dapat tampak dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah agresi, bisa berupa gelisah, jengkel, marah, gugup, mondar mandir, atau gerakan tangan dan kaki yang berulang-ulang. Yang kedua adalah agresivitas atau perilaku menyerang orang lain. Baik dalam bentuk verbal seperti mengumpat dan marah-marah, maupun dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, atau menggigit. Kita juga bisa melihat gejala berupa depresi yang tampak sebagai kesedihan, kemudian menangis, pesimisme, ingin mati, dan apati. Orang dengan demensia juga sering menunjukkan perubahan pola tidur, berupa sulit tidur di malam hari dan membangunkan orang. Mereka juga acapkali mengalami halusinasi, yaitu mendengarkan, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Acapkali kita juga melihat iritabilitas pada diri orang dengan demensia, di mana mereka mudah tersinggung dan kesal. Bentuk kecemasan yang bisa kita lihat pada GPPD berupa gugup, khawatir tanpa alasan yang jelas sehingga terus-menerus mengikuti caregiver-nya, hoarding, atau menimbun barang tanpa tujuan, dan sebagainya. Juga ada tindakan-tindakan berulang yang sering dikulukan berupa mengulang-ulang pertanyaan, minta makan berkali-kali, membuka tutup pintu, dan sebagainya. Wandering atau berkelana, yang seperti tampak tanpa tujuan, acapkali menimbulkan kesulitan karena orang dengan demensia biasanya mengalami kesulitan menemukan jalan pulang. Kemudian juga ada waham atau delusi, yaitu keyakinan yang salah tapi tidak bisa dikoreksi. Sundowning adalah perubahan perilaku yang umumnya muncul di senja atau malam hari, seperti kebingungan, gaduh glisah, mondar-mandir, halusinasi visual maupun pendengaran, perubahan suasana hati, curiga, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh caregiver ketika orang dengan demensia berkelana atau wandering, dapat kita simak pada video berikut ini. Jadi pada orang yang demensia itu memang kadang-kadang sering mengemukakan hal yang tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan realita maksud saya. Contohnya begini, pulang dong, ayo pulang yuk, ayo pulang yuk. Atau minta pulang-pulang terus gitu, padahal saat itu lagi di rumah gitu ya. Atau itu gimana sih ada perampok tuh, ayo kita hati-hati tuh ada perampok, ada maling di rumah. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah kan sering muncul ini perlu diluruskan nggak gitu ya, perlu dirasionalisasikan nggak gitu. Kita perlu memberikan argumentasi bahwa itu nggak ada maling, bahwa nggak ada rampok gitu. Nah sebenarnya begini, gejala yang disampaikan berupa menceritakan hal yang tidak benar itu mungkin halusinasi. Nah bila memang demikian, keyakinan yang tidak benar itu kalau kita mau koreksi pada pasien yang demensia, mungkin 2 menit, 3 menit kita memberikan penjelasan dia faham gitu, ngerti. Oh jadi nggak ada ya, nggak ada maling ya, oh jadi kita sekarang sudah di rumah gitu ya. Ya sudah selesai, tapi ingat dia ada demensia. Nanti 5 menit kemudian dia akan menyampaikan hal yang sama lagi. Ayo pulang, ayo pulang. Penjelasan yang tadi sudah diberikan dan dia sudah faham, lupa. Lawang demensia kan. Nah jadi daripada kita menghabiskan energi untuk menjelaskan dan kemudian memberikan rasionalisasi atau beradu argumentasi untuk hal tersebut, itu akan melelahkan. Karena tidak akan pernah ada habisnya. Jadi sebaiknya saran saya, ya dicoba untuk ditanggapi dengan halus, kemudian kita coba distract gitu. Misalnya, oh mau pulang ya, ya deh kita telpon taksi dulu ya. Nah sambil telpon taksi, mah ayo kita ke meja makan minum teh dulu yuk. Nah kita bikin teh, kita beri madu, atau kita dudukkan, kita pura-pura mencari gelasnya yang agak lama gitu, sampai kemudian kita ngobrol dan kita alihkan perhatiannya, kita bicarakan hal yang lain, sampai dia lupa tentang ide pulang gitu. Atau kita harus ganti baju dulu nih, kan naik taksi nanti nggak enak kita kalau pakai baju dasar. Kita pilih baju dulu yuk. Nah kemudian kita mengajak ke lemari, kemudian kita pilih-pilih baju, dan kemudian kita distract gitu. Ini baju ini belinya di mana ya, Maya? Lu ini kok cantik warnanya, cocoknya sama yang mana ya? Kita alihkan pembicaraan itu, sehingga akhirnya kemudian dia lupa tentang ide pulang itu. Jadi bagaimana kreativitas kita, bagaimana kita mengenal keluarga kita yang dengan demensia itu, juga ikut berperan untuk bisa menyederhanakan proses seperti yang tadi, yang nggak sesuai dengan kenyataan itu.